Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mencanangkan penataan obyek wisata Situwangi Ciamis di Desa Windu Raja, Kecamatan Kawali di tahun 2021. Anggaran yang digelontorkan mencapai 15 miliar rupiah. Pencanangan program revitalisasi itu bersamaan dengan peringatan Hari Air Sedunia ke-29. Saat ini Situwangi sedang dibangun atau dengan program Pak Gubernur revitalisasi Situwangi, Alhamdulillah tahun ini terlaksana setelah satu tahun tertunda karena pandemi COVID. Petugas PSDA Situwangi, Iyus Yusman menuturkan rencana penataan ini berlangsung selama tujuh bulan. Sekarang pembangunan yang sampai hari ini mungkin bulan yang kedua, bulan yang kedua berjalan dengan program waktu ini tujuh bulan ya. Penataan yang dilakukan di Situwangi Ciamis itu terutama di bagian Sempadan Danau. Penataan juga bertujuan untuk menjadikan Situwangi menjadi wisata yang menarik di wilayah periangan timur. Ya insya Allah nanti tahun 2022 ya tahun depan ya Situwangi akan berubah bentuk ya maksudnya dari yang dulu tradisional akan menjadi banyak spot-spot yang modern di sini. Luas area Situwangi mencapai 5 hektare. Di Sempadan Danau itu nantinya dibangun gazebo, akses jalan, menara selfie, taman, area parkir, gapura, amfiteater, amfiteater anjungan, dan sarana lainnya. Insya Allah tidak akan mengganggu habitat lingkungan gitu ya, tidak akan mengganggu habitat air gitu, karena memang yang diutamakan sesuai dengan program Pak Gubernur bahwa yang paling diutamakan ini adalah kepentingan air. Objek wisata Situwangi Ciamis di tahun 2022 akan menjadi sebuah destinasi multifungsi, mulai dari ketersediaan dan kebutuhan air baku, rekreasi, wisata legenda, hingga olahraga. Situwangi bisa digunakan atlet dayung atau kayak untuk berlatih bahkan dipakai event lomba. Dari Kawali Kabupaten Ciamis, Rizal Amirullah Inilah Tasik TV mengabarkan.